Halo teman-teman, video ini masih berhubungan dengan bulan Agustus yaitu akan menceritakan 3 orang petugas penghibar bendera merah putih yang pertama kali. Langsung saja ke videonya. Latif Hindra Ningrat Raden Mas Abdul Latif Hindra Ningrat Lahir di Jakarta 15 Februari 1911 Pada masa pendudukan Jepang, Latif aktif dalam pelatihan militer yang didirikan Jepang. Bergabungnya Latif dalam anggota prajurit pembela tanah air atau PETA. Di dunia militer, Latif dinilai sangat membanggakan. Ia pernah menjabat sebagai komandan kompi dan berpangkat Sudanko, yaitu pangkat di bawah pangkat tertinggi pribumi ketika itu, Yaitu Daidanko atau disebut juga komandan batalion. Latif juga terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok. Dimulai ketika berita kekalahan Jepang dari sekutu. Momentum ini digunakan kalangan muda mendesak Sukarno Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok ternyata berhasil. Hingga akhirnya, pembacaan proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Latif dipercaya untuk mengamankan lokasi dan menempatkan prajurit-prajuritnya di sekitar lokasi upacara kemerdekaan. Setelah pembacaan naskah proklamasi oleh Sukarno, dilakukan prosesi pengibaran bendera pusaka merah putih. Saat itu, Latif memakai seragam tentara Jepang karena merupakan pasukan PETA dan menjadi salah satu orang yang mengibarkan bendera pertama kali bersama dua orang lainnya. Suhut Sastra Kusumo Suhut lahir pada tahun 1920, merupakan anggota barisan pelopor bentukan Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Suhut dipercaya menjaga keluarga Sukarno dari berbagai macam gangguan yang datang. Pada 16 Agustus 1945, Sukarno dibawa oleh Khoirul Saleh ke suatu tempat yang disebut dengan Peristiwa Rengas Dengklo. Nah, pada 16 Agustus malam, Sukarno kembali ke rumah dan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Dimulai dari penyusunan teks proklamasi oleh Sukarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian, naskah diketik oleh Sayuti Melik dan penjahitan bendera oleh Fatmawati. Serta, pemberitahuan kepada pimpinan kewedanan dan kecematan sudah dikoordinasikan. Suhut diperintah mempersiapkan bambu untuk tiang bendera. Tiang tersebut digunakan untuk mengibarkan sang merah putih. Suhut menjadi salah satu petugas pengibar bendera, yaitu bertugas membentangkan bendera yang kemudian ditarik oleh latif. Surastri Karma Trimurti, atau biasa disebut dengan SK Trimurti. Lahir di Boyolali, 11 Mei 1912. Menjalani pendidikan dasar di Normal School dan AMS di Surakarta. Dan melanjutkan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Berprofesi sebagai guru sekolah dasar dan berkarya melalui tulisan. SK Trimurti sempat dipenjara karena mendistribusikan leaflet anti-kolonial. Selama di dalam penjara, ia justru menghasilkan tulisan-tulisan yang semakin kritis. Bersama suaminya, yaitu Sayuti Melik, mendirikan koran pesat di Semarang. Yang sempat dibredel pula oleh pemerintahan Jepang. Selama pergerakan, SK Trimurti aktif di Partai Indonesia atau Partindo. Saat momentum bersejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia bertugas sebagai pengibar bendera bersama Latif dan Suhut. Pembagian tugas tiga pengibar bendera Sangsaka Merah Putih yang pertama kali. Latif bertugas sebagai pengerek bendera. Suhut sebagai pembentang bendera. dan SK Trimurti sebagai pembawa bagi bendera. Para pengibar bendera Merah Putih yang pertama kali, nama-namanya mungkin jarang terdengar. Namun jasa dan perannya dalam proklamasi tidak dapat dianggap kecil. Bendera Merah Putih kini menjadi lambang negara kita. Terima kasih pada Latif, Suhut, dan SK Trimurti atas jasa yang tidak akan terlupakan.